Ibu Bapak, Saudara-saudariku yang dikasih oleh Tuhan, Shalom, selamat berjumpa kembali dalam Renungan Harian Katolik Parokitomang, Jakarta. Hari ini hari Selasa, tanggal 25 Juli tahun 2023. Tema Renungan kita hari ini adalah Pemimpin yang Melayani. Ibu Bapak, Saudara-saudari yang dikasih oleh Tuhan, kalau kita perhatikan setiap kali musim pilkada datang, kita dapat menyaksikan betapa banyaknya orang yang sangat bernafsu untuk menjadi pemimpin. Mereka berlomba-lomba mengusahakan apa saja agar mereka dapat terpilih menjadi para pemimpin. Namun ironisnya, setelah terpilih menjadi seorang pemimpin, entah itu menteri, gubernur, bupati, wali kota, dan lain sebagainya, hanya dalam waktu singkat, bahkan hanya dalam hitungan bulan, mereka akhirnya tersandung kasus korupsi dan akhirnya masuk penjara. Ibu Bapak, Saudara-saudariku yang terkasih, mengapa hal ini dapat terjadi? Karena rupanya, banyak orang berpikir bahwa tujuan menjadi pemimpin adalah mendapatkan kesempatan untuk memuaskan diri sendiri. Oleh karena itu, apapun akan mereka lakukan, mereka tidak peduli apakah itu salah atau benar. Yang penting, mereka bisa memperoleh kepuasan diri. Fokus mereka menjadi pemimpin bukanlah bagaimana membahagiakan orang-orang yang mereka pimpin, melainkan bagaimana memuaskan diri mereka sendiri. Nah inilah masalahnya, Ibu Bapak, Saudara-saudariku, kenapa orang yang sudah diangkat menjadi pemimpin, hanya dalam waktu singkat sudah kesandung kasus hukum, kasus korupsi, lalu ditangkap KPK, masuk penjara, dan lain sebagainya. Karena yang ada di dalam pikiran mereka hanyalah, bagaimana saya menyenangkan diri saya sendiri, membahagiakan diri saya sendiri, memuaskan diri saya sendiri, dan mereka sama sekali tidak peduli dengan nasib orang yang mereka pimpin. Ibu Bapak, Saudara-saudariku yang dikasih oleh Tuhan, dalam Injil Matius 20, ayat 20-28, yang dibacakan dalam Perayaan Ekaristi hari ini, dikisahkan bagaimana ibu dari Yohanes dan Jakobus, anak-anak Sebedeus, datang kepada Yesus, dan ia meminta kepada Yesus, supaya kedua anaknya, Yohanes dan Jakobus, bisa memperoleh posisi, yang paling tinggi, diantara kedua belas murid. Ibu Yohanes dan Jakobus ini, meminta supaya, anak-anaknya boleh menjadi pemimpin, diantara para rasul. Dan kemudian Tuhan Yesus, ya menjawab, kamu tidak tahu apa yang kamu minta, dapatkah kamu meminum cawan yang harus kuminum? Ibu Bapak, Saudara-saudariku yang dikasih oleh Tuhan, cawan yang dimaksudkan oleh Tuhan Yesus, itu artinya adalah penderitaan, artinya adalah kerepotan, artinya adalah kesulitan. Penderitaan, karena seorang pemimpin itu harus melayani. Kerepotan, karena seorang pemimpin dituntut untuk melayani orang-orang yang mereka pimpin. Dan inilah yang ditanyakan kepada Yohanes dan Jakobus. Bagi Tuhan Yesus tidak masalah bahwa mereka akan menjadi para pemimpin, tetapi masalahnya adalah apakah mereka sudah siap untuk meminum cawan penderitaan, cawan penderitaan karena melayani, cawan kerepotan karena pelayanan. Pelayanan itu adalah hal yang sangat ditekankan oleh Tuhan Yesus bagi seorang yang berani menjadi pemimpin. Ibu Bapak, Saudara-saudariku yang dikasih oleh Tuhan, keinginan untuk menjadi pemimpin adalah suatu hal yang baik, suatu hal yang luhur dan mulia. Namun, demikian, bagi Tuhan Yesus, semuanya harus dimulai dari semangat untuk melayani sesama. Itulah yang dinamakan spiritualitas kepemimpinan Kristiani. Selama orang tidak mau, selama orang tidak berani untuk memberikan diri dalam pelayanan, untuk melayani, untuk membahagiakan orang-orang yang akan dia pimpin, maka ia tidak layak untuk menjadi seorang pemimpin. Semoga kita semua mampu menjadi pemimpin-pemimpin yang suka melayani. Tuhan memberkati. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.